Wal-nya memang secara konsep itu terlihat humble. Nah, saya dan istri itu punya dua selera yang berbeda gitu. Istri itu seneng banget bohemian kalau saya serba yang minimalis, simple. Jadi ruang tamu pun dibuat seminimalis mungkin. Jadi disini cuma ada dua bangku seperti ini, satu meja dan satu karten. Dan jangan lupa langsung disambut dengan kredentanya. Oh iya. Dengan koleksi-koleksi kecintaan suami. Selain memilih furniture-nya, itu pemilihan blind-nya. Nah, jadi mendapatkan ada efek cahayanya ya kak ya. Jadi silingnya ini, karena mungkin depan rumahnya itu atapnya pelanai ya kak ya. Sengaja. Dan kalau aku perhatiin ya, ini kan kita langsung masuk ke ruang tamu ya. Berarti ini langsung ke ruang keluarga. Betul. Living room-nya nih homie. Living room-nya. Nah, dari tadi kita lihat ya peminahan kayu sungkainya itu kan bagian sana di kredentanya. Dan juga ini apakah menggunakan kayu sungkai juga? Sama. Untuk semua interior itu menggunakan kayu sungkai sungkainya bagian bahan. Memiliki dua anak perempuan yang masing-masing kamarnya terdapat ranjang besi dengan aksen warna yang berbeda. Kamar anak pertama dengan aksen warna biru dan anak yang kedua dengan aksen warna ungu. Nah, kita langsung lanjut aja ke ruangan berikutnya. Oke, tunggu sebelum ke dining area. Aku mau menunjukin di sini sebenarnya ada pintu kamuflase. Apa? Yang blending sama backdrop-nya. Hah? Wah, ampun. Ini pasti pelarian. Jadi nggak mau dicari di rumah ya. Wah, ternyata ada di rumah di sini ya. Silahkan. Silahkan. Wow. Ini masih sangat nyambung ya dengan ruangan luar ya. Dan juga aku suka banget nih area ambalannya untuk TV-nya itu kecil banget, Ham. Jadi nggak menghalangi sirkulasi jalan. Iya bener banget. Nah, sih aku suka tuh di sini tuh masih kedapetan cahaya loh di Belinda. Oh iya, di sini ada skylight-nya ya? Iya kan? Ada skylight-nya ya. Aku langsung ini, di atas nih harusnya liatin bagian sini nih, Ham. Betul, betul. Jadi aku bisa lihat ya, kayak ada tanggar-garar. Dan tangganya sih. Kamu tau nggak? Apa? Tuh, bisa digeser-geser. Oh, bisa digeser juga ya. Karena ada ruangnya di situ. Kalau di atas ini AC ya? Ya. Kayaknya pemilik rumah emang suka sembunyi-sembunyiin barang ya. Sembunyiin diri, sembunyiin barang semuanya. Apalagi yang udah disembunyiin. Termasuk ada satu kasur di dalam lemari untuk anak ketiga. Tuh, kan? Tuh kamu sembunyiin kan? Gue udah bilang. Sampai kasur disembunyiin. Wah, ini tips menarik banget nih. Mungkin yang punya anak juga ya. Jadi kayak kalau misalnya anaknya lagi maunya sama maminya. Ini ada kasur tambahan di kamarnya sendiri. Nah, jadi ada surprise apalagi nih. Udah ini aja kan? Masih ada sakur. Oh, betul. Ada lagi om ya. Ada lagi om ya. Apalagi nih? Tangganya ini? Bisa terbang? Bukan. Wow. Ada satu akses untuk kamar mandi. Kamar mandi. Kirain untuk main umpet di sini. Coba kulihat, coba kulihat, coba kulihat. Di balik lemari kayu yang setinggi ceiling ini, ada pintu rahasia yang didalamnya terdapat kamar mandi. Dengan cermin bulat yang estetik. Dengan batak warna putih yang senada dengan warna keramiknya. Tidak. Tidak.